Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan Sebelum saya menyampaikan materi tentang pengambaran diri Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Saya mohon kepada ibu-ibu sekalian Dan marilah kita membaca surat Al-Fatihah Dalam hati kita masing-masing dengan niat Semoga Allah membuka pintu hati kita Sekaligus pengetahuan ini kiranya bermanfaat Bagi masa depan pendidikan di Kabupaten AC Barat Dan barangkali paling khusus di Kecamatan Tuhan Palawan Sekaligus Kecamatan KW 16 Doa surat Al-Fatihah kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Ya Rabban Allah Terima kasih Alhamdulillah Hari ini kita akan diskusikan tentang pengembangan diri Yang bagian dari secara integral Yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing Yang telah disantungkan di dalam krikul secara formal Ibu-ibu yang berbahagia Sebelum saya sampaikan materi secara komprehensif Atau secara monistik Atau secara menurut Kata baiknya Ibu catat materi ini Barangkali sebagai tambahan informasi Sehingga kedudukan dan peran ibu di sekolah Atau persis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada Yang barangkali juga selama ini Pimpinan sekolah belum memberikan pencerahan Kepada ibu-ibu semua Sehingga posisi ibu-ibu Terkesan sebagaimana orang yang berintah setiap saat Padahal kita kedudukannya sama Ibu-ibu yang berbahagia Kalau dulu Para stigma pendidikan kita yang kita sebut dengan sentralistik Sekarang berubah menjadi desentralisasi Ibu tulis Kalau dulu sentralistik Sekarang desentralisasi Kalau dulu sentralistik Sekarang desentralisasi Desentralisasi Paradigma Tahu ibu apa itu paradigma? Tahu paradigma? Paradigma sama dengan kerangka berpikir Paradigma sama dengan kerangka Kerangka berpikir Jadi kebijakan politik terubil Kebijakan politik pemerintah Jaman order baru Disebut dengan sentralistik Nah sekarang Di jaman reformasi Kebijakan pendidikan Yang dilakukan oleh pemerintah pusat Dan daerah Mengarah kepada desentralisasi Mengarah kepada desentralisasi Sentralisasi Pertama Otonomi Pertama Otonomi Inilah landasan hukum Sehingga lahirnya Penyempurnaan Dari Kriklem berbasis kompeten Dan secara bertahap Disempurnakan menjadi KTSB Yang kita singkatkan dengan Kriklem tingkat satuan pendidikan Jadi sekolah Diberikan otonom Yang lebih khusus Untuk merancang pembelajaran Yang pak temis Yang kedua Pengambilan keputusan Secara partisipatif Pengambilan keputusan Secara partisipatif Pengambilan keputusan Secara partisipatif Tahu bu partisipatif Bahwa keputusan Yang diputuskan Di lembaga pendidikan Masing-masing Haru berdasarkan Forum musyawarat Bukan Kebijakan setiha Oleh kepala sekolah Termasuk dalam hal Dana Dalam hal Pengembangan infrastruktur Di sekolah Dalam hal Pembelajaran Dalam hal apa saja Maka kepala sekolah Berhak bersama-sama Rekan guru Sekaligus komite sekolah Duduk bersama Memutuskan dan Menetapkan Lalu melaksanakan Keputusan itu Disebut dengan Manajemen Partisipatif Semua pihak Haru dilibatkan Untuk mempersepat Krip untuk pendidikan Khususnya Barangkali Di daerah Singkat 2 kita Jelas Partisipatif Jelas tadi Pengambilan Keputusan Secara Sama-sama Sudah dilakukan Oleh pimpinan ibu Selama ini Uang sekolah Sudah terbuka Dana pos Bukan lagi Untuk pos Biasanya Selama ini Kan dana pos Untuk pos Nah sekarang Dana pos Harus dilaksanakan Jadi bantuan Operasional Sekolah Jadi bukan Dana pos Untuk pos Berikutnya Pendekatan Profesional Berikutnya Pendekatan Profesional Pendekatan Profesional Nah Kalau barangkali Di tingkat Lembaga pendidikan Pada saat Ditunjuk Terima kasih telah